Intro Hey yo, welcome back to the staff podcast Bersama saya, Nayibun Dikata Maska Yang akan memasuki channel MSK pada hari ini Dan sekarang saya sudah berada di Kampung Kapat Universitas Kegiara-Kemara Terdekat hal ini saya sedihkan sendiri nih Saya sudah bersama Tamu bersiap Pasti kalian sudah mengetahui tamu kenapa Ya, kita sabun Di sini sudah berada naik sistem Ya, selamat siang semuanya Nah, kita sudah lakukan naik sistem Sebenarnya, kita akan mengetahui tamu-tamu Sebelum kita berbisa-bisa di dalam Boleh, kalau kita biar-biar sedikit Apa saja sih fasilitas Oke, baik Jadi, perlu kita naik Ya, mungkin ada beberapa fasilitas ya Khususnya di Kampung Simpat ya Terutur tersebut di GDR Semarang Di antaranya adalah Kita akan lihat dari ini Lata si ke Hazard Ya, kemudian Apa, Pak Cik? Ya, lata si Lata si Lata si Lata si Lata si Lata si Dan kita nanti naik juga Lata si Lata si Lata si Lata si Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ketika mahasiswa belajar di program studi kembali bahasa Inggris, maka semuanya berkaitan di bahasa Inggris Meskipun ada beberapa muka kuliah yang mungkin mendukung untuk sikap, sikap mahasiswa atau karakter mahasiswa Untuk membagi karakter mahasiswa, misalnya tetap ada mata kuliah semaksan studiakan abang Kemudian pendidikan keluarga inggriskan kembali bahasa Inggris Dan tentu penciri PT, salah satunya yaitu PT DRB Itu yang mencirikan yang berbeda dengan profi-profi lain mungkin di luar bisnis Dan keunggulannya itu salah satunya? Keunggulannya mungkin bisa dilihat dari beberapa program Yang kebetulan pendidikan bahasa Inggris ikuti Yaitu program International Credit Transfer Jadi itu salah satu program keunggulan di pendidikan bahasa Inggris Di mana mahasiswa nanti selama satu semester Di semester lima itu mereka memiliki kesempatan Kuliah di Filipina Oke saat ini ya kalau di pendidikan bahasa Inggris Yang bekerja sama dengan grup NMS di Filipina Menerapkan program baik itu inbound dan notbound credit transfer Ya untuk saat ini ada 8 mahasiswa Ya di semester ini ada 8 mahasiswa yang sedang Studi di Filipina selama satu semester Itu salah satu program keunggulan dari pemerintah Inggris Jadi itu salah satu keunggulannya ya Sistem kredit transfer Berani bersaing di lingkatan Kredit transfer Kemudian program keunggulan lain Tentu saja saat ini pemerintah Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah diperluarkan Berkaitan dengan EPKN Tentu program studi pendidikan bahasa Inggris Apa namanya mengikuti ya Apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah Yaitu program EPKN Saat ini pun program pendidikan bahasa Inggris Telah melaksanakan ya Program-program yang ditawarkan Maupun dilaksanakan sendiri oleh progi Ya beberapa mahasiswa Sudah terjatuh di perbedaan kapus menajar Kemudian program perbedaan mahasiswa Kemudian dari progi sendiri Ya memiliki program yang untuk penunjang Program EPKN tersebut Ya bekerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha Yaitu melaksanakan magang Program magang untuk menajar siswa Selama satu semester juga Ya kemudian program lain Selain program magang Saat ini juga ada beberapa mahasiswa Yang berbagi untuk di program EPKN ini Yaitu program asistensi menajar Nah di program asistensi menajar ini Ya tentu sedikit berbeda dengan program agang Magang di sekolah yang selama ini ya Karena kalau program magang kita Selama hanya sekitar satu setengah bulan Nah untuk program EPKN ini Lebih panjang yaitu satu semester Ya jadi mahasiswa di magang di industri Atau magang dunia industri dunia usaha tadi Mereka juga satu semester di sana Kemudian ke asistensi menajar juga satu semester Ya kemudian yang tidak salah penting dari program EPKN ini adalah Mahasiswa juga punya kesempatan untuk Istilahnya mengambil maka kuliah di luar program UD Sesuai dengan bintang mereka Ya tentu dengan profil Prodi yaitu English Technopreneurs Maka jalan-jalan ini Prodi pun bekerjasama dengan program Instruksi-program studi lain ya Kayak itu di dalam UGRIS sendiri maupun di luar UGRIS ya Di antara mata kuliah yang diambil mahasiswa adalah Berkaitan dengan teknonya atau teknologinya Yaitu misalnya ya digital marketing kemudian Semua nyamanan kuliah yang berkaitan dengan teknologinya Itu bisa diambil oleh UGRIS Ini ya kalau inginkan bintang se-inglis Yang bekerjasama dengan sebuah anak-anak di Filipina Menerapkan program baik itu inbound dan notbound credit transfer Ya untuk saat ini ada 8 mahasiswa Ya di semester ini Ya betul ada Di semester ini ada 8 mahasiswa Yang sedang studi di Filipina selama 1 semester Ya begitu Itu salah satu program pemulai dari program studi dan bahasa Inggris Berarti itu salah satu keunggulannya ya Ya Sistem credit transfer Iya Berani bersaing di digital marketing kemudian Kemudian program pemulai lain Tentu saja saat ini pemerintah sesuai dengan pijakan pemerintah Yang sudah diperluarkan terkaitan dengan EPKN Tentu program studi belikan bahasa Inggris Apa namanya Mengikuti ya Apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah Yaitu program EPKN bersikul Nah saat ini pun program belikan bahasa Inggris Telah melaksanakan ya Program-program yang ditawarkan Maupun dilaksanakan sendiri oleh prodi Ya beberapa mahasiswa sudah berjabung di program Kampus yang majar ya Kemudian program pertukaran mahasiswa ya Kemudian dari prodi sendiri ya Memiliki program yang untuk penunjang program EPKN tersebut Ya bekerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha Yaitu melaksanakan magang ya Program magang untuk mahasiswa selama satu semester juga Ya Kemudian program lain ya Selain program magang Saat ini juga ada beberapa mahasiswa yang bergabung para Di program EPKN ini yaitu program asistensi pengajar Nah di program asistensi pengajar ini ya Tentu sedikit berbeda dengan program magang di sekolah yang selama ini ya Karena kalau program magang kita pelaksanaannya hanya sekitar satu setengah bulan Nah untuk program EPKN ini tentu lebih panjang yaitu satu semester Ya jadi mahasiswa di magang industri atau magang dunia-industri dunia usaha tadi Mereka juga satu semester di tanah Kemudian ke asistensi pengajar juga satu semester Ya Kemudian yang tidak salah penting dari program EPKN ini adalah Mahasiswa juga punya kesempatan untuk Istilahnya mengambil nama kuliah di luar program studi sesuai dengan nilai mereka Ya tentu dengan profil Prodi yaitu English Technopreneur Maka dalam hal ini Prodi-fil bergabung bersama dengan program studi-program studi lain Ya kayak gitu di dalam Ugris sendiri maupun di luar Ugris ya Di antara masalah kuliah yang diambil manusia adalah berkaitan dengan teknonya atau teknologinya Yaitu misalnya digital marketing dan kemudian Semua nyamanan doainya disaitan dengan teknologi itu bisa diambil oleh manusia Nah menarik sekali ya teman-teman Nah ini banyak sekali teman-teman yang masih belum tahu Apa sih aktivitas dari pendidikan bahasa Inggris ini Apakah itu bisa menjamin untuk protekijen selanjutnya Baik Mbak Aska terima kasih ini pertanyaan menarik untuk saya ya Ya jadi program studi di dalam bahasa Inggris memiliki Apa ya Berikan akreditasi B Jadi aluni nanti seluruh pas dari kuliah Atau didangku kuliah Mereka bisa Apa namanya bisa terserat di beberapa macam penampahan pekerjaan ya Oke salah satunya mungkin yang menjadi minat banyak malah siswa adalah Atau aluni sorry Aluni nggak Adalah PNS Oh ya Jadi Malah siswa bisa langsung misalnya Ya berkaitan sudah lulus Yang mengikuti PNS Begitu Ya tentu saja Pekerjaan-pekerjaan Bidang pekerjaan lain pun Sebenarnya aluni bisa Kebakat ya Aluni projek minat darah saya itu punya kesempatan lebih misalnya Salah satu contoh Mbak Aswan saat ini Ada aluni projek minat bahasa Inggris Yang bekerja di Taiwan Ya sebagai data analis yang mikrosop loh Jadi ada yang bekerja sebagai data analis di mikrosop Kemudian Pekerjaan lain yang saat ini aluni projek minat bahasa Inggris Jadi seperti misalnya sebagai MC Profesional ya Kemudian Dibanggir juga ada Ya Sebagai produk beri itu ada Kemudian Banyak juga guru-guru yang kebetulan Sudah PNS itu juga aluni dari projek minat bahasa Inggris Ya Berarti tidak hanya menjadi guru-guru saja ya Ya Banyak kesempatan lainnya Ya Begitu tuh Misalnya di bank ya Di bank juga banyak masyarakat tersebut di sana Ya Saya sendiri ingin tahu Untuk di program pertifikan bahasa Inggris sendiri Itu akan ada Mangga internasional Dan boleh menjelaskan Ya Oke Baik Mbak Aswan Terima kasih Eh Sama seperti program Pranky transfer yang sebelumnya saya jelaskan Bahwa mahasiswa beraktivitas di luar negeri ya Ya Untuk magga internasional pun Ya Protifikan bahasa Inggris juga usia kan Dan bagi mahasiswa Ya Jadi program magga internasional ini Ya Sudah Beberapa tahun Belakangan ini Dari usulanya Melakukan Ya Magga internasional tersebut Ya Mahasiswa memiliki kesempatan Untuk mengajar Ya Singga siswi Ketinggalan SMA Itu di Tidak hanya di Malaysia Ya Tetapi juga di Thailand Ataupun di Minima Jadi Mereka berkesempatan Menggunakan bahasa yang sudah dikelajari selama ini Di bantu kuliah Ya Kemudian digunakan Di negara lain Oke Baik Nah Untuk Pastikan Itu Ya Transportasi Nah Itu Apakah Menjadi kesiapan dari Projisi sendiri Atau Dikan Atau Dari Mahasiswa Oke Jadi Untuk program Magga internasional Tentu Mahasiswa Terus Istilahnya Mengikat Indang Mereka Ya Untuk menabung Ya Agar besar Komunititi Program Mereka harus Membiasi Sendiri Tentu Kecuali Kalau Memang ada Muga Tidak dari Pemerintah Maka otomatis Apa Namanya Mahasiswa tidak Seperti Membiasi Nah Untuk Tempatnya Sendiri Mem Apakah Sudah Ditentukan Juga Atau Kalau Tempat Ya Tentu Yang Sudah Bekerja Yang Sudah Bekerja Sama Jadi Mahasiswa Tidak Bisa Membiasi Pengen Dimana Ya Tetapi Institusi Yang Tidak Bekerja Sama Nah Untuk Untuk Magga Internasional Ini Apakah Adalah Okay Untuk Mengikuti Program Anggara Internasional Tentu Ada Syarat-syarat Yang harus Dilalu Maasiswa Di antara Nilai Pekatnya Ya Cukup Tinggi 3,51 Kemudian Nilai Gopil Genggus Ya Kira Kira-kira Itu Dua kali itu secara pertanyaannya yang harus dilakukan Nah, teman-teman boleh dicoba nih nanti ya Program-program lagi pendidikan Bahasa Inggris Nah, namun sebelum kita tutup podcast hari ini Terakhir, saya minta Bapak Dengusa pesan Buat mahasiswa pendidikan tadi Oke, baik Mbak Aska Oke, mahasiswa pendidikan Bahasa Inggris Selamat sore Sekali lagi, satu pesan saya sebenarnya Untuk mahasiswa Silahkan belajar sebaik-baiknya Tidak hanya di tahun kuliah Sebenarnya kalian juga bisa mengikuti berbagai organisasi yang ada di kampus Jadi, manfaatnya berorganisasi itu sangat sebaik Sangat banyak begitu Tidak hanya soft skill dan hard skill saja Bisa yang dilatih tetapi salatnya di mahasiswa juga bisa dikembangkan melalui kegiatan organisasi Jadi, waktu kuliah dan berorganisasi itu adalah pilihan yang paling tepat Nah, terima kasih banyak Bapak Dengusa Terima kasih banyak Bapak Dengusa Bersambung untuk berbincang-bincang Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Bapak Dengusa Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Semoga sudah secaraatif Oke Terima kasih Mbak WORK TOGETHER, MAKE OUR JOURNEY BETTER Sudah siap ya? ETSA 2021 WORK TOGETHER, MAKE OUR JOURNEY BETTER Bye! Terima kasih tuan-tuan Terima kasih